Intro Kembali lagi bersama saya Prawita Udoro di channel prawita.com Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi dengan backend Sebelumnya kita sudah mempelajari secara sederhana bagaimana menggunakan method gate untuk mengambil data dari API Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam yaitu tentang metode yang lainnya seperti pause, put, dan juga delete Namun sebelumnya kita sudah menggunakan JSON placeholder disini dimana yang kita gunakan baru sebatas gate Disini untuk menggunakan data dari JSON placeholder memang sangat membantu sekali untuk gate nya Namun kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang pause dan juga put bahkan delete Untuk mengetahui perubahan-perubahan ketika kita menggunakan metode pause, put, dan delete JSON placeholder ini sedikit memiliki kekurangan yaitu datanya tidak langsung terupdate atau real update Karena memang hanya fake API Sehingga supaya kita bisa merasakan feel berubahnya data kita perlu menggunakan fitur yang lainnya dari website JSON placeholder ini Dimana JSON placeholder ini menyediakan fitur JSON server Disini bermaksud bahwa kita membuat fake API dalam lokal mesin kita atau dalam laptop kita Nah hanya dengan setup sekitar 30 detik kita bisa membuat fake API mirip dengan sebelumnya Bedanya ketika fake API dari JSON placeholder ke website nya langsung Kita langsung menembak ke website JSON placeholder atau ke online server Nah untuk JSON server ini kita menembaknya atau mengambil datanya ke lokal mesin kita Baik mungkin kita akan mencoba men-setupnya terlebih dahulu Menginstall JSON server di mesin kita Pertama kita buka dulu Ya ini untuk kita repositorynya JSON server Disini kalau kita lihat kita bisa menggunakan dokumentasi disini Bahkan kalau kita mau berkontribusi untuk developer mereka Kita bisa menjadi patron mereka Kemudian kita bisa masuk ke dokumentasinya Yang pertama cara install JSON server Yaitu tinggal npm install minjjl server Kita install dulu Seperti biasa kita buka terminal kita Dan silahkan masuk di repository Silahkan masuk ke directory mana saja Saya yang masuk ke directory project saya sebelumnya yaitu react hello world Disini saya install npm install minjjl server Maksud dari minjjl disini adalah Saya menginstall JSON server untuk global Sehingga tadi saya bilang bahwa Tidak ada masalah saya membuka directory mana saja Oke kita install terlebih dahulu Oke disini ternyata memerlukan sudo Kita tambahkan dulu sudo Oke JSON server setelah selesai kita install Selanjutnya dengan sangat mudah Kita hanya perlu meng-create DB atau database kita Berupa JSON Silahkan kita simpan di mana saja Dan saya akan coba simpan data ini di project kita Dan itu saya akan coba buka text editor Oke Text editor sudah terbuka Ini masih project yang sebelumnya yaitu react hello world Dimana yang terakhir adalah kita membuat blog post Selanjutnya Kita akan membuat file db.json Nah nama file ini sebenarnya bebas Desara kita Untuk memudahkan saya akan mengikuti namingnya Sesuai dengan di instruksi disini Kita buat di root folder ya Di react hello world disininya kita buat File nya disimpan di root folder Kita benar nama db.json Oke Nah untuk selanjutnya Kita bisa meng-copy paste JSON yang mereka suggest kan untuk kita Yaitu terdiri dari post, comment, dan profile Namun untuk yang tutorial sebelumnya Kita hanya menggunakan post Sehingga setelah kita copy ini Kita bisa remove yang lainnya Kalau kita tidak memerlukannya Namun kalau kita perlukan Tidak apa-apa kita tetap menggunakannya Namun kali ini saya hanya menggunakan Post nya saja atau data post nya saja Selanjutnya mungkin karena data kita yang dulu cukup banyak Data ini akan saya tambahkan Dari data JSON placeholder yang sudah mereka bikin dummy nya Sebanyak 100 post Nah ini dummy yang mereka buatkan Dan saya akan buat sama persis seperti yang disini Saya akan kembali menggunakan data yang sama Untuk post Namun sebelumnya untuk memastikan bahwa JSON server kita berikan dengan baik Pertama saya hanya akan menggunakan data yang ada untuk saat ini Yaitu title dan author Hanya satu data saja Sehingga nanti post saya akan meretern hanya satu data Kita simpan Selanjutnya kita buka project kita Baik inilah project terakhir kita Yaitu tentang interaksi dengan backend Kali ini saya akan menggunakan data dari JSON server kita Yang kita install di lokal mesin Untuk merunning nya Kita bisa membuka dokumentasi dari JSON server Yaitu kita langsung menggunakan JSON server Watch DB JSON itu nama JSON kita Atau nama database kita Kita coba running Oke Database JSON kita sudah selesai Terbuat Kita bisa menggunakan dummy nya disini Untuk mengecek apakah sudah berjalan atau belum Oke Kalau kita lihat Kita sudah bisa mengambil data yang kita miliki dari database kita Namun disini kalau kita lihat Ada sedikit perbedaan dengan data sebelumnya Dimana yang sebelumnya Kita memiliki body Yaitu untuk isi dari post kita Namun disini adanya author Tidak masalah kita akan coba render dulu disini Untuk memastikan bahwa API nya berjalan dengan baik Kita kembali ke halaman post Dan kita ganti url nya Menjadi url yang baru Yaitu Localhost 3000 Slash post Ya ini sudah menggunakan API Fake API kita dari local machine Kita save Dan kita lihat Oke Terjadi error pastinya Oke Sedikit kesalahan saya Bahwa Saya menggunakan Localhost Dengan port yang sama Yaitu 3000 Sedangkan react juga menggunakan localhost 3000 Saya perlu mengganti port nya menjadi port yang lain Sehingga saya matikan dulu Untuk yang API nya Fake API nya Oke Saya akan coba merunning Fake API saya dengan port yang berbeda Di sini sudah Ada dokumentasinya Itu untuk Merrun Rekan-rekan bisa Membaca dokumentasi yang lainnya Ketika diperlukan Seperti pagination Kemudian Sorting Bisa digunakan Namun kali ini saya hanya Memerlukan Alternative port Karena saya tidak mungkin Menggunakan port yang sama dengan React Sehingga ketika Menggunakan port yang sama Untuk react nya tidak berjalan Oke saya akan menggantinya Menjadi port 304 Saya akan coba running Oke sudah running di 304 Seperti biasa kita cek dulu Kita cek di 304 Ya Datanya sudah berjalan Sudah bisa kita panggil Selanjutnya Kita tinggal mengganti URL kita Yaitu Local cost 3000 Menjadi 304 304 Ya 3004 Kita save Dan kita lihat Oke Datanya berhasil kita render Namun Untuk konten datanya Tidak berhasil kita panggil Karena Yang kita provide Untuk post disini Adalah Kita coba cek Di post Post Kita lihat Data yang kita panggil Description Dimana Description ini Berasal dari Output Yaitu Body Body Ada title Ada body Namun untuk return kita Untuk fake API Dari lokal mesin kita Adanya author Sehingga kita perlu Mengganti author ini Menjadi body Nah Kalau kita lihat Dbjson yang sudah kita buat Oke Kita ubah Sorry Sedikit kesalahan Bahwa saya Menduplikasi Dbjson nya Di dua tempat Yaitu di Source Sama Dbjson Di root folder Yang perlu saya ganti Di root folder disini Ya Saya akan Remove dulu Untuk yang resource ini Biar kita tidak Biar datanya Cuma satu Biar file nya Cukup satu saja Oke Kita ganti Author disini Menjadi body Kita save Kita lihat Ya Jadi perubahan disini Body Dan juga Di depan Kita bisa Merender ulang Project yang sebelumnya Dimana ada title Dan juga ada Body nya Nah Saya memerlukan Data yang cukup banyak Untuk di post ini Seperti sebelumnya Di json plusholder ini Sudah disediakan Data cukup banyak Sekitar 100 Saya akan menggunakan Data yang sama Dengan Sebelumnya Oke Ini adalah data post Yang pernah kita buat Sebelumnya Yaitu data dari json plusholder Website Saya save Oke Datanya sudah ke load Secara dinamis Sesuai dengan post Yang sebelumnya Baik Berarti Json server kita Sudah berjalan Ya Sudah berjalan Kita bisa Menggunakan Fitur Lainnya Yaitu Post Put Dan delete Di json server kita Di fake API kita Kita Kita